Lai girlah dari paking jelit empat. Suami istri itu ribut. Mien Nio menghendaki putranya kembali sementara Dewa Matukeranjang tidak. Kakek itu berseru biayarlah putranya kembali kalau berhasil, kalau tidak biarlah tidak. Dan karena mereka saling cek-cok memerintah anak, seng ibu marah dan gemas maka wanita ini membanting kaki berkelebar turun gunung pula, suaminya didorong hingga terjengkang. Baik, kalau dia tidak kembali aku juga tidak mau tinggal di sini, suamiku. Kau tinggallah sendirian dan biar kedinginan di situ. Hei, kau mau ke mana Dewa Matukeranjang terbatuk-batuk, kaget. Jangan pergi, Nioju. Koma aduh. Teriakan itu mengejutkan seng istri. Dewa Matukeranjang melompat menyusul namun kakinya terantuk batu, roboh dan kesakitan sementara batuknya semakin menjadi-jadi. Terteguhlah Mien Nio melihat itu. Dan karena Dewa Matukeranjang mengeluh dan merintih, tak dapat bangun maka seng istri berjungkir balik kembali berseru mengomel. Ada apa? Kenapa begitu saja jatuh? UGH-UGH kakek ini tersedak, mukanya begitu menyedihkan. Sudahlah, Nioju. Aku tak apa-apa dan biarlah kasusul anak kita. Aku dapat berdiri, namun ketika ia terguling dan roboh lagi, batuknya menghebat. Maka Mien Nio menyambar dan menariknya bangun. Wanita ini menotok. Dada seng suami dan batuk berkurang. Napas kakek itu berjalan lega. Namun karena kakek ini menggigil kedinginan dan membeku pucat, ia minta pulang. Maka pagi itu Dewa Matukeranjang istirahat di kamarnya dan seng istri terpaksa menjaga. Jelek-jelek Mien Nio amat mencintai suaminya ini dan biarpun tadi marah-marah namun sesungguhnya tidaklah sekejam itu kalau ia meninggalkan suaminya. Beberapa hari belakangan ini Dewa Matukeranjang memang sakit. Dan ketika kakek itu tersenyum dan melirik istrinya, diam-diam tertawa karena berhasil mengada-ada maka dengan manja dia minta dikeroki. Batuku kumat, aku mulai tak tahan hawa dingin. Tolong dikeroki saja, Nioju. Dan nanti setelah itu tidur. Dikeroki. Ya, dadaku masih sedikit sesat. Biarlah kau mengeroki dan nanti tentu sembuh. Airah, aku sudah kepingin merasakan jari-jarimu yang lentik lagi. Kerokanmu manjur. Hektometer, tak usah main-main. Kau selalu membuat jengkel, suamiku. Tengkuraplah dan biarku kerok. Eh, tengkuraplah? Dadaku yang sesat, bukan punggung. Aku tahu, tapi pundak dan pinggang atasmu harus dikerok dulu, atau nanti kena angin duduk dan kau tak dapat berdiri. Wah-wah, jangan seperti itu. Angin duduk berarti maut. Apakah ingin kalau aku cepat-cepat menghadap Giam Loong tapi ketika seng istri gemas menengkuapkan tubuhnya, menghentikan kata-kata itu maka si kakek sudah menerima kerokan dan orang tentu tertawa melihat wajah atau mimik muka Dewa Matukeranjang. Ini. Sesungguhnya, ia tadi pura-pura memperhebat batuknya dan seng istri tentu saja tak jadi turun gunung. Ia mengakali istrinya agar putera mereka tetap pergi. Betapapun ia ingin agar Tan Hang membawa kembali Bu Beng Xio Chia itu. Gadis yang satu itu terlalu menarik, ia juga terlalu cantik. Dan karena amatlah pantas kalau puteranya berjodohkan gadis itu, apalagi ia dikenal sebagai murid dari bekas istri-istrinya sendiri maka Dewa Matukeranjang sengaja menahan istrinya dengan kera begitu. Ia tahu istrinya tak akan turun gunung kalau melihat ia batuk terkekal-kekal, apalagi roboh dan tersandung batu. Dan karena semua itu adalah bikinannya sendiri, akal agar puteranya bebas turun gunung maka diam-diam kakek ini tertawa geli melihat istrinya dihibuli. Wajah istrinya masih cemberut namun perlahan-lahan ia mengusap lengan istrinya itu, turun dan membelai kakinya dan kalau sudah begini biasanya si istri akan meremang. Dewa Matukeranjang tahu benar letak kelemahan istrinya, apalagi sudah dua minggu ini ia tak memberi jatah. Dan ketika benar saja istrinya menggelinjang dan melotot, diusap dan dibelai lagi dan kini mengeluh maka kakek itu membalik dan tiba-tiba meraih leher istrinya. Nio Chu, cukup kerokannya. Sekarang temanilah aku tidur. Apa seng istri tersentak, seketika meloncat bangun. Tidur? Pagi-pagi begini? Eh, memangnya kenapa? Aku hanya mengajakmu tidur, Nio Chu, tidak macam-macam. Aku kedinginan dan sekedar ingin berhangat-hangat. Apakah kau tega membiarkan aku menggigil begini? Kakek itu membuat giginya gemeretuk dan kedinginan, ia menggeletar-geletarkan tubuhnya seperti orang demam dan mien Nio mengerutkan alisnya. Ia lagi-lagi tak tahu bahwa suaminya ini sedang akal-akalan, mengibulinya. Dan ketika dilihatnya suaminya itu semakin berketruk dan kebetulan angin gunung juga bertiup santer, lewat jendela makanyonya ini menarik nafas dalam dan menutup jendela itu. Kamar mulai gelap. Aku hanya menemanimu tidur saja, tidak lebih. Jangan macam-macam dan minta yang lain. Tentu, tentu Nio Chu. Masa aku minta macam-macam padahal kedinginan seperti ini. Aduh, Ncokku kumat. Tolong, urut dan cepatlah ke sini. Seng nyonya melompat bergegas. Ia tak menutup pintu kamar dan Dewa Matukeranjang tersenyum menyeringai. Ia pura-pura memegangi pinggangnya yang kena Ncok. Buset, kakek ini memang penuh akal. Dan ketika seng istri mengurut dan disambar halus, berkata bahwa kurang ke atas dan minta dipijik dengan penuh kasih sayang. Maka rayuan atau teknik merobohkan wanita digunakan kakek ini. Dewa Matukeranjang memang jagoannya dan sekali kena jarang wanita dapat mempertahankan diri. Dan ketika hal itu juga berlaku bagi Mian Nio di mana perlahan-lahan lengan dan kakinya mulai diusap, kian ke atas dan menuju bagian-bagian lain. Maka wanita yang sudah kehasan dalam beberapa minggu ini tiba-tiba terkejut tapi membiarkan ketika kakek itu menciumnya. Nio Chu, dingin. Bagaimana kalau ku lepas sebentar pakaianmu? Bukankah kau sakit? Sudah hilang, Nio Chu. Begitu dekat denganmu. Penyakitku pun sembuh. Lihat, aku sudah perkasa lagi. Wanita ini tertawa. Kakek itu memeluknya dan mendekatnya ketat, tangan menggerayang dan sebentar kemudian sudah rajin beroperasi. Dan karena pada dasarnya ia juga mencintai suaminya ini sementara hawa pegunungan yang sejuk membuat tubuh agak menggigil dingin, Ia menerima saja perlakuan suaminya maka Dewa Matu Keranjang sudah menumpahkan cintanya kepada Seng Istri. Air, hangat? Nio Chu hangat? Hahaha. Seng Istri tertawa dan gemas-gemas sayang. Ia membiarkan dan akhirnya menyambut gerakan suaminya itu. Dan ketika pagi itu penyakit Dewa Matu Keranjang sembuh maka dua orang ini memadu kasih di hawa dingin pegunungan yang segar. Sama dengan sama dengan sama dengan. Kio Eng turun gunung dengan kecewa. Ia merah dan marah meninggalkan Liang San. Hari itu ia mengalami sial. Tapi ketika tiba di kaki gunung di mana Hang Wang Wee dan kawan-kawannya menunggu mendadak gadis ini tertegun. Kalian masih di sini? Hang Wang Wee menyeringai, maju mendekat. Kami menunggumu, Nona. Siapa tahu Dewa Matu Keranjang dapat dibekuk. Keparat, kalian sudah ku suruh pulang, ternyata masih di sini juga. Memangnya mau melihat kegagalanku? Nona gagal. Kio Eng marah. Ia tak menunggu ucapan itu habis karena tiba-tiba ia membentak dan berkelebat menampar. Hartawan ini. Keberadaan mereka tiba-tiba saja membuat ia gusar. Hang Wang Wee dan kawan-kawannya dianggap melihat kegagalannya, sengaja menunggu dan ingin mengejek. Maka begitu membentak dan menerjang ia pun membuat hartawan itu terpelanting dan terjungkal. Bagus, mau mengejek ya. Keparat, kalian semua akan ku hajar plak-plak deskiok Eng menyambar pula ke arah 18 laki-laki yang lain, Trisula Sakti dan kawan-kawannya dan 19 orang ini tunggang-langgang. Sebenarnya mereka tak ingin mengejek karena mereka sendiri juga sebagai pecundang. Kalau mereka menunggu adalah semata mendengar berita. Kalau menang tentu saja mereka akan meluruk ke atas dan melampiaskan dendam tapi kalau kalah tentu saja ngacir dan baru betul-betul pergi. Tapi begitu Kio Eng mengamuk dan kegagalan gadis ini mengejutkan mereka, sekarang menjadi sasaran kemarahan maka Hang Wang Wee dan kawan-kawan berteriak dan mereka terlempar ke kiri-kanan. Aduh, Tobat, Bubeng Shochia. Kami tidak bermaksud menghina. Benar, buat apa menghina? Kami pun orang-orang yang kalah. Kami aduh. Semua berteriak dan menjerit-jerit. Gerakan Kio Eng amatlah cepat dan tak ada satupun yang mampu mengelak. Tamparan atau tendangan mengenai mereka. Dan ketika pengawal juga tak luput dari kemarahan gadis ini, Kio Eng marah besar maka puluhan orang menjadi bulan-bulanan pukulannya. Orang-orang itu marah namun tak berani melawan. Dihawatirkan gadis itu akan menjadi semakin galak lagi dan kejam. Maka ketika mereka merintih-rintih dan sebagian pura-pura patah tulangnya mencari selamat maka Kio Eng menendang. Seorang pengawal sebelum melayang pergi, melanjutkan larinya. Nah, lihat dan rasakan biar kapok. Kalau kalian tak cepat-cepat pulang nanti Dewa Metu Keranjang dan putranya yang akan menambahi pukulan. Sekarang jangan tunggu-tunggu aku lagi, des pengawal itu berteriak, mencelat dan berdebuk dan dia ini benar-benar insan. Kio Eng melepas tendangan yang lebih berat dibanding lain-lain. Itu orang terakhir yang dihajarnya. Dan ketika ia membalikan tubuh sementara puluhan laki-laki itu mengerang dan melotot menahan sakit, Kio Eng berkelebat maka ia meninggalkan orang-orang itu namun begitu ia lenyap maka orang-orang ini pun memaki-makinya. Terkutuk, Sundal Betina. Iblis Jahanam Keparat. Benar, Keparat sekali gadis itu. Kurang ajar. Enak saja ia menampar dan menendangi kita. Memangnya apa kita ini? Ayo, kita cari dia, kawan-kawan. Labrak. Masa 20 orang tak mampu menghadapi seorang, betina lagi. Hektometer, jangan membuat kita menerima sial lebih berat. Kepandainya tinggi, licong. Siapapun tahu bahwa kita bukan tandingannya. Sudahlah, kita pulang dan telan kegagalan ini. Yang berkata begitu adalah Hang Wang Wei. Hartawan sekaligus ahli silat ini tahu kelihayan Kio Eng. Ia tak ingin bermusuhan meskipun dia dan kawan-kawannya dihajar. Dan karena ia juga masih mengharap bahwa klak ia dapat bertemu gadis itu lagi, menjalin persahabatan. Dan maka laki-laki yang sebenarnya jatuh cinta kepada Kio Eng ini mencegah kawan-kawannya memusuhi. Mereka semua bangkit berdiri dengan tubuh sakit-sakit. Tapi saat itu tiba-tiba berkelebat bayangan lain, yakni Tan Hang si pemuda baju putih. Dan begitu pemuda ini tertegun melihat orang-orang itu masih di situ, mengejar dan mengikuti Kio Eng sampai di sini. Maka ia terbelalak tapi terpingkal-pingkal melihat orang-orang yang melipat punggung atau pinggangnya itu. Haha, kalian rupanya baru dihajar orang. Haha, tentu perbuatan Bu Beng Syochia. Hei, mana gadis itu? Orang-orang itu melotot. Mereka terkejut melihat kedatangan putra Dewa Matukeranjang ini dan tiba-tiba meledaklah kemarahan di hati. Di puncak, Tan Hang banyak main-main dan kepandainya yang sesungguhnya tak dilihat banyak orang. Ia seperti pemuda penakut yang beraninya menyelinap atau berlindung di balik punggung seng ibu, kalau diserang. Dan karena mereka masih gemas dan marah oleh hajaran Kio Eng maka kemunculan pemuda ini membangkitkan kemarahan dan para pembantu Hang Wang Wei itu tiba-tiba bergerak dan mencabut senjata. Ini pemuda pengecut itu. Serang, bunuh dia. Tan Hang terbelalak. Ia melihat orang-orang itu menyerbunya dan senjata di tangan diacung-acungkan beringas. Selaka ia berseru. Orang kalap dan memutar tubuh melarikan diri ia terbirit-birit memasuki gerumbul pohon, bersembunyi dan dikejar dan berlompat-lompatanlah ia dari satu gerumbul ke gerumbul yang lain. Herannya, tak pernah jauh ia melarikan diri, ia hanya sekitar-sekitar situ saja. Dan ketika orang-orang ini semakin galak dan beringas mengejarnya, bergerak dan mengepung maka Tan Hang mengeluh menutupi kepalanya dengan kedua tangan di atas, akhirnya ia terjebak di tengah-tengah. Mati aku. Tanda petik. Seruan ini dibarengi dengan tubuhnya yang mendeprok ke bawah. Saat itu belasan senjata sudah menyambar ke arahnya tapi karena ia terduduk lemas, begitu tampaknya, maka semua senjata lewat di atas kepalanya dan luput. Kejadian ini seperti kebetulan dan orang-orang itu berteriak kaget. Tan Hang yang sudah tinggal dibacok tiba-tiba ngelemperuk ke bawah, persis kerupuk basah. Tapi begitu mereka berbenturan sendiri dan beradunya senjata membuat telinga seakan pekak, mereka terpental tapi sudah maju dan menubruk ke bawah, menusuk atau membabat pemuda itu maka Tan Hang berteriak lagi dan kali ini ia berguling ke kiri untuk mencubit kaki seorang. Lawannya. Aduh! Entah itu seruan siapa. Yang jelas laki-laki yang dicubit ketika Tan Hang bergulingan ini juga roboh. Ia menerima serangan para temannya sendiri dan saat itulah Tan Hang sudah menyelinap keluar. Ia memasuki atau lewat di bawah kaki orang ini, lolos dan meloncat bangun tertawa-tawa di sana. Dan ketika Tan Hang melarikan diri dan lawan-lawannya terbelalak, orang yang menjadi korban mandi darah di situ maka mereka terkejut tapi membentak dan mengejar lagi. Keparat, ia mempermainkan kita benar, tangkap dan kejar lagi. Tan Hang memasang muka ketakutan, ia berlari dan menghambur ke Hang Wang Wei berteriak meminta perlindungan. Kedua tangannya kembali melindungi kepala dan tidak melihat-lihat lagi. Dan ketika Hang Wang Wei terkejut karena pemuda itu seperti kerbau menyeruduk, kaget dan diam-diam untuk kesekian. Kalinya lagi ia melihat sesuatu yang ganjil, luar biasa, maka ia mencabut huncuenya dan begitu pemuda itu berlari ke arahnya ia pun membentak dan menotok menyambut serudukan ini, langsung ke ubun-ubun. Bocah, robohlah kau. Tan Hang menutupi kepalanya dengan rapat. Ia seolah tak tahu serangan maut ini karena sikapnya seperti meminta tolong, pasrah. Tapi begitu huncue bertemu jari-jarinya yang melindungi kepala, mental dan terus menyeruduk maka Hang Wang Wei terjengkang dan berseru kaget. Hei iberes. Dua orang itu terguling-guling. Tan Hang menimpal lawannya dan Hang Wang Wei tentu saja berteriak. Laki-laki ini terpekik setelah huncuenya mental. Jari-jari pemuda itu seolah karat yang liat dan kuat, huncuenya tertolak dan totokan tentu saja gagal. Dan karena pemuda itu terus berlari dan gaya larinya seperti kerbau menyeruduk, Hang Wang Wei terjengkang maka Tan Hang tertawa-tawa dan kebetulan tadi lututnya mengenai janggut. Aduh, maaf, Wang Wei maaf. Pemuda ini sudah meloncat bangun dan berlari ke tempat lainnya lagi. Ia dikejar dan harus menyelamatkan diri dan hartawan itu menyumpah-nyumpah. Dagu bekas tendangan lutut diusap dan alangkah merahnya hartawan ini melihat kotoran sepatu. Ada tahi kambing di situ, pantas baunya tak enak. Dan ketika ia terbelalak sementara orang-orangnya mengejar lagi, Tan Hang jatuh bangun di sana maka pemuda itu berteriak-teriak minta tolong. Sikapnya seperti orang ketakutan tapi lucunya malah sering menabrak pembantu-pembantu Hang Wang Wei itu. Kepala ditutupi kedua tangan dan seruduk sana-seruduk sini layaknya kerbau gila. Dan karena setiap bacokan senjata yang mengenai kepalanya itu pasti mental dan si pemegang terpekik, sama seperti Hang Wang Wei maka siapa saja yang ditabrak pemuda ini pasti terjengkang. Akibatnya mereka mulai keheranan dan pucat. Tan Hang yang berputar-putar di tengah kepungan dan lari sana-lari sini akhirnya dihindari setiap orang. Semua telah merasai tubrukannya dan siapapun sekarang menjadi ngeri. Maka ketika pemuda itu berteriak-teriak dan kepala tetap ditutupi kedua tangan, tubruk sana atau seruduk sini dan membuat orang-orang itu cerai berai akhirnya semua tunggang-langgang dan menjauhi Tan Hang. Mereka ngeri ditabrak lagi dan akibatnya kepungan kendor, di sini pemuda itu tertawa dan lolos. Dan ketika ia membuka kepalanya lagi dan lari turun gunung, tak ada yang mengejar maka Tan Hang mencari kiok yang mengikuti jejaknya. Hang Wang Wei dan orang-orangnya terbelalak. Mereka memandang dengan ngeri kepergian pemuda itu. Tapi ketika mereka sadar dan Hang Wang Wei menjadi pucat, pemuda itu jelas lihai dan mempermainkan mereka maka laki-laki ini bergegas dan mengajak kawan-kawannya pergi. Tentu saja bukan ke arah di mana Tan Hang lari melainkan ke tempat yang lain. Mereka dua kali menghadapi dua orang muda lihai dan ketika semua berangkat dan lari turun gunung, siapa tahu nanti Dewa Matu Keranjang atau istrinya bertemu mereka lagi. Maka Hang Wang Wei dan teman-temannya kembali pulang. Mereka kapok dan mendapat pengalaman pahit. Dan ketika mereka lari lewat arah barat, kiok yang dan Tan Hang ke arah timur maka gadis murid sebelas nenek gagah itu juga sudah meninggalkan Liang San dan tiba di kota Bulim. Kiok yang langsung mencari penginapan untuk melepas lelahnya. Ia merasa lelah dan amat kesal sekali. Gangguan demi gangguan dirasanya bertubi-tubi dan menjengkelkan. Dan begitu ia memasuki sebuah lasmen kecil dan disambut rasa heran dan takjub, pelayan dan pemilik lasmen ternganga maka kiok yang minta sebuah kamar. Aku minta yang paling bersih, bagus dan paling besar. Syukur kalau di bagian belakang. Ah ah, ada. Tapi yang paling besar dipakai tamu lain, Nona. Kamar nomor sembilan. Bagaimana kalau kau kamar nomor tujuh saja? Kecil tapi bersih, apalagi hanya untuk seorang. Hektometer, begitu? Baik, sediakan kamar itu namun baru saja kiok yang mengangguk. Tiba-tiba tiga lelaki mendekati dan berkata. Kami boleh pindah kalau Nona ini menghendaki. Hihi, ada rejeki bagus, sung tuaku. Biarlah kami mengalah dan kami menempati kamar nomor tujuh. Kami juga baru saja tiba. Kiok yang mengerutkan kening. Tiga lelaki-lelaki mengelilinginya dan pemilik losmen tergelalak. Kamar nomor sembilan, yang baru saja ditempati tiga lelaki-lelaki ini ternyata diberikan begitu mudahnya. Tentu saja ia gembira. Dan ketika ia tertawa dan mengucap terima kasih, menghadapi kiok yang maka ia berkata. Bolahlah Nona itu menempati kamar paling besar dan paling bagus. Lihat, Nona dengar sendiri. Ini adalah langganan-langganan yang biasa menginap di sini, orang-orang dari Angho Piau Kliok. Karena mereka sudah memberikan kamarnya biarlah Nona tidur di situ dan mereka pindah ke kamar nomor tujuh. Haha, benar, satu yang rejenggot pendek tertawa. Kami para lelaki-lelaki dapat tinggal di mana saja, Nona. Di tempat sederhana pun bisa. Silahkan, pakai kamar kami dan siapakah Nona yang begini gagah dan sendirian saja menginap di losmen. Hektometer, aku tak berurusan dengan kalian. Kalau kalian tak ada maksud jelek memberikan kamar tentu saja aku mengucap terima kasih. Namaku Bu Beng Xio Chia, terima kasih dan jangan ganggu lagi. Kiyok Eng membalik dan mengikuti pelayan. Ia sedang menahan marah tapi karena ada orang berbaik hati mau juga ia menerima. Ia hendak mengasur dan merencanakan apa yang hendak diperbuat setelah kegagalannya di Liang San. Tapi karena ia memikat banyak orang dan wajah serta bentuk tubuhnya memang menggeirahkan sekali. Pinggul yang naik turun ketika bergerak itu membuat lelaki-lelaki melotot. Maka tiga orang dari Ang Ho Piao Kiyok ini mendecak, kagum. Bukan men, gagah dan cantik sekali. Aih, aku tiba-tiba merasa jatuh cinta. Benar, temannya yang lebih mudah berkata. Aku juga begitu, Ang Tuako, dan aku rasanya lebih tepat. Aku masih bujang, kau sudah beristeri. Haha, laki-laki beristeri lebih satu adalah biasa. Memangnya kenapa dengan bujang? Kau atau aku sama saja, ganqi. Kita sama-sama lelaki. Haha, Ang Tuako maupun ganqi benar. Tapi yang penting adalah kepada siapakah si cantik itu menunjukkan hatinya, salah-salah akulah yang beruntung orang ketiga, yang terbahak dan mendecak kagum berseru. Tertawa. Mereka adalah sekawan dan di mana-mana biasanya satu. Mereka adalah para piausu atau pengantar barang. Di kota ini mereka berhenti setelah mengantar barang antaran. Besok mereka akan melanjutkan perjalanan dan di setiap kota memang biasanya mereka berhenti. Tiga pedati, yang mereka kawal dan berada di samping Losmen adalah bawaan mereka. Para pembantu mereka juga ada tapi menginap di depan, kebetulan di depan Losmen ini juga ada penginapan lain yang kelasnya lebih murah. Mereka memilih yang lebih tinggi karena mereka adalah pemimpin. Dan ketika mereka tertawa-tawa dan membicarakan kiokeng, yang sudah memasuki kamarnya dan menutup pintu kamar maka tiga orang ini bergerak dan menuju kamar mereka pula, kamar di sebelah kamar gadis ini. Haha, ayo siapa yang akan berhasil? Aku atau kalian? Hektometer, tentu aku. Aku lebih muda dan tampan, tuaku. Tentu aku yang menang. Tapi kalian tak sabaran. Wanita tak suka watak ini. Tentu aku yang menang karena aku lebih sabar orang ketiga, yang tadi bicara dan menyelah sudah tertawa mengejek temannya. Ia adalah yang paling sabar dan sikapnya pun tidak semenyolok temannya. Agaknya ia bukan tipe pemburu meskipun ia pun tertarik dan kagum bukan main kepada kiokeng. Dan ketika mereka tiba di kamar sebelah kiokeng dan memesan makanan dan minuman, yang berjengkut pendek mengetuk kamar kiokeng maka dengan sopan tapi cengar-cengir ia berseru. Nona, bolehkah kami memberitahu sebentar? Ada makanan dan minuman yang ingin kami berikan kepadamu. Kiokeng mengerutkan kening. Ia sudah merebahkan diri dan siap beristirahat, kini tiba-tiba diketuk dan apa boleh buat ia membukakan pintu. Dan ketika tiga laki-laki itu dilihatnya sementara si jenggot pendek tertawa menyeringai, menunjuk meja di mana terletak makanan dan minuman. Dan maka laki-laki itu berkata, aku ingin memberikan ini kepadamu. Barangkali Nona perlu. Terimalah, kami berikan sebagai tanda persahabatan. Benar, Gan Ki, si tampan, menyambung. Kami ingin tahu kapankah kami boleh berbincang-bincang denganmu, Bu Beng Siocia. Terus terang saja kami ingin berkenalan lebih jauh. Hektometer Kiokeng menahan marah, tapi sinar matanya tidak menunjukkan itu. Terima kasih, sobat-sobat. Tapi aku tak dapat menerima semua pemberian itu dan maaf biarlah ku kembalikan saja. Jangan mengganggu karena aku benar-benar ingin beristirahat. Ah, Nona tak mau menerima si jenggot kecewa. Apakah kurang enak? Bukan, tapi aku tak lapar atau haus. Sudahlah, bawa kembali dan jangan ganggu aku. Nanti dulu Gan Ki melompat dan mencegah Kiokeng menutup pintu kamar. Kapan kami dapat bercakap-cakap denganmu, Nona? Bolehkah kami tahu? Hektometer Kiokeng kembali mengeluarkan suara dari hidung, hawa amarahnya naik tapi lagi-lagi ditahan. Besok saja kalian temui aku dan sekarang jangan mengganggu. Berak pintu ditutup dan tak ada kesempatan lagi bagi tiga laki-laki itu bertanya. Kiokeng siap menghajar mereka kalau berani macam-macam, mengetuk pintu. Misalnya. Tapi ketika tiga laki-laki itu diam dan tak berisik lagi, masing-masing tertegun dan menyeringai masam maka orang ketiga tertawa dan berbisik. Lihat, ia tak suka kalian terlalu demonstratif. Sudahlah dan kita kembali dan tunggu kalau nanti ia keluar. Si jenggut pendek mengangguk-angguk. Tentu saja ia tak akan membuat marah Kiokeng karena ia ingin menarik perhatian gadis itu. Percuma ia marah kalau hanya urusan sekecil ini. Maka kembali tapi membiarkan makanan dan minuman itu di dekat pintu Kiokeng, mereka bertiga tertawa masam maka Kiokeng tak diganggu lagi namun tiga laki-laki ini bercakap sendiri di depan kamar mereka. Dan karena kamar mereka bersebelahan dengan kamar Kiokeng, Tentu saja percakapan itu mengganggu maka Kiokeng menjadi sebal mendengar betapa tiga laki-laki itu menyebut-nyebut namanya dan satu sama lain melontarkan pujan dan kekaguman. Mereka terus bicara sampai malam tapi Kiokeng tak keluar sama sekali dari kamarnya. Tiga laki-laki itu kecelik kalau mengira Kiokeng mau menyentuh makanan dan minuman di luar pintu kamarnya itu misalnya, atau mengira gadis itu mau berbelanja atau keluar untuk sesuatu keperluan sebentar. Dan ketika tengah malam lewat dan Kiokeng mengurung diri, tak menggubris atau memperhatikan tiga laki-laki itu maka yang paling sabar juga kehabisan rasa sabarnya dan mengumpat. Setan, agaknya percuma ditunggu. Aku mulai mengantuk. Aku juga. Hektometer, rupanya kita harus gigit jari. Eh, aku mau tidur, kamek, tapi biar di sini saja sehingga tahu kalau sewaktu-waktu ia keluar. Dan kita besok harus berangkat, gan Ki mengerutkan kening. Sialan, masa gagal sama sekali? Sudahlah, si janggut jengkel. Tidur saja semua dan mari sama-sama di sini. Tiga laki-laki itu mengangguk. Mereka benar-benar mengantuk karena kentongan sudah dipukul dua kali. Malam telah lewat dan mereka gemas sekali terhadap Kiok Eng. Kalau bukan karena harus bersikap manis dan mencoba menarik hati barang kali tiga laki-laki ini sudah akan bersikap kasar, mengetuk atau memanggil Kiok Eng lagi. Dan ketika mereka berjajar dan tidur di luar pintu, Kiok Eng diam-diam tertawa tapi juga gemas kepada mereka. Maka tiga orang itu tidur dan dengkur mereka sebentar saja terdengar seperti babi. Hektometer, menyebalkan, tapi juga gigih. Kalau aku tidak sedang mendongkol kepada Dewa Matuk Keranjang itu barangkali ku sambut juga mereka itu, hitung-hitung sebagai mempermainkan lelaki. Tapi besok aku harus pergi, dan celaka sekali kamar ini tak memiliki jendela di bagian belakang. Sialan. Kiok Eng juga mengumpat dan memaki bentuk kamar itu. Ada jendela tapi di bagian depan, bukan di belakang atau samping kamar. Mungkin sengaja dibuat begitu agar setiap tamu dapat keluar masuk di awasi. Tidak ada yang lari dengan mengempelang uang kamar misalnya. Dan ketika malam itu Kiok Eng tidur nyenyak setelah mendapatkan rencana baru, yakni ia tak akan pulang melapor kegagalannya, ia akan mencari dan menemukan orang-orang gagah yang lebih lihai maka keesokannya gadis ini bangun dan membuka pintu kamarnya. Ia tak peduli lagi kepada tiga laki-laki di depan itu dan suara pintu dibanting cukup keras. Hal ini sengaja dilakukan gadis itu untuk melihat apa yang nanti tiga laki-laki itu lakukan. Apakah mereka berani mengganggunya? Tapi begitu ia melenggang dan meninggalkan kamarnya, si jenggot pendek tersentak dan bangun membuka matu mendadak dua temannya yang lain juga melompat dan bangun berdiri. Hei yang tampan berseru. Kau mau kemana, Nona? Apakah mau pergi? Benar, dan kami juga mau berangkat. Hei, tunggu dan kami masih ingin berkenalan. Tiga laki-laki itu gugup sendiri. Mereka berloncatan dan masing-masing tak mau keduluan. Mereka melompat dan mengejar Kiok Eng. Tapi karena Kiok Eng masih harus mencari pelayan atau pemilik lasmen untuk membayar, dia tentu saja tak mau pergi begitu saja mendadak sambil menyeringai. Pemilik berkata bahwa sewa kamarnya sudah dibayar. Pemilik dan pelayan sama-sama ada di situ, rupanya tidak tidur semalam suntuk. Apa Kiok Eng tertekun? Sudah dibayar? Tanda tanya. Benar, sudah dibayar, Nona. Tapi kalaupun belum kami juga tidak bermaksud menarik sewa kamar. Adalah keberuntungan dan rejeki besar bagi kami kalau ada tamu seperti Nona. Lihat, kamar-kamar kami cepat penuh. Kiok Eng menoleh. Dari sana sini tiba-tiba menguak pintu-pintu kamar dan dari sana sini pula nongol kepala laki-laki bermacam ragam. Mulai dari yang muda sampai yang tua. Mulai dari yang tampan sampai kepada yang buruk dengan gigi mencuat sana sini. Dan ketika Kiok Eng tertekun karena suara gaduh tiga orang laki-laki itu. Kiranya membangunkan tamu-tamu lain, losmen ini ternyata penuh orang. Maka semua keluar dan Kiok Eng muak tapi juga geli melihat kakek-kakek yang lupa masih bercelana kolor saja. Dan tiga orang dari Angho Piau Kiok itu berseru memanggil-manggil. Nona, tunggu, tunggu dulu. Kami juga mau pergi. Sewa kamar sudah kami bayar. Kiok Eng terbelalak. Kalian yang membayar. Benar, pemilik mendahului. Mereka itulah yang membayar sewa kamarmu, Nona. Dan gara-gara kedatanganmu rumah penginapanku mendadak menjadi penuh. Kiok Eng terkekeh. Tiba-tiba ia tertawa dan giginya yang berderet rapi tampak begitu bersih dan indah. Kiok Eng telah mencuci muka di kamarnya tadi. Dan ketika ia hendak marah tapi tak jadi, tak disangkanya bahwa tiga laki-laki itulah yang membayar sewa kamarnya. Maka begitu berhadapan ia pun mengangguk. Angpako, terima kasih. Tapi rasanya tak mungkin aku menunggu kalian. Biarlah lain kali kita bertemu dan sekali lagi terima kasih. Eh eh, nanti dulu. Kita tentu setujuan dan sama-sama. Tunggu, kami juga ingin mengiringmu. Hei hei, jalan kaki. Tidak, kami membawa kereta kosong, Nona. Mari berangkat dan sama-sama. Hei hei, jangan mau seorang lelaki tiba-tiba berseru. Yang mereka bawa bukan kereta indah, Bubeng Shochia, melainkan pedati dan kereta kuda yang jelek. Benar, lelaki lain tiba-tiba bersahutan. Yang dibawa adalah kereta jelek, Nona. Mendingan naik kuda atau berlari cepat dengan kami orang-orang Kang Ou. Kio Eng terbelalak. Empat lelaki gagah tiba-tiba berlompatan dan mereka itulah yang berteriak membujuk dirinya. Angpako dan dua temannya yang lain tampak merah mukanya karena ditelanjangi. Tak dapat disangkal bahwa kereta yang mereka tawarkan memang pedati untuk mengangkut barang, bukan kereta indah apalagi yang enak ditumpangi. Tapi karena Angpako ini tak mau kalah dan ia juga melompat maju maka ia berkata nyaring. Nona, kami siap mencarikan kereta indah dan bagus untukmu, bukan pedati di luar itu. Kalau Nona tidak percaya mari kami tunjukkan karta di tempat alamat kami ada sebuah kereta indah yang pantas untukmu. Sudahlah, Kio Eng tertawa. Kalian tak perlu ribut-ribut sendiri, Angpako. Aku tak ingin dibujuk siapapun karena aku ingin pergi dengan caraku sendiri. Terima kasih atas semua kebaikan kalian dan tak perlu aku ikut dirimu. Haha, Angho Piau Kioksiasia. Ah, percuma semalam menunggu-nunggu. Si jenggot pendek menoleh. Entah siapa yang bicara seperti itu karena dari sekian banyak orang suara itu bergema nyaring, suaranya kemana-mana. Dan karena dia tak tahu siapa yang bicara sementara tawa dan ejekan terdengar di sana-sini, laki-laki ini marah maka dia habis sabar menghadapi Kio Eng, gadis itu rupanya tak dapat dibujuk. Nona, kami ingin benar mengikat persahabatan denganmu. Sejak kemarin kami menunggu, masa sekarang kau tiba-tiba pergi dan tidak memberi kesempatan kepada kami. Aku sudah bilang, aku tak mau diganggu. Biarlah lain kali kita ketemu dan selama tinggal Kio Eng mulai marah juga, orang mulai memaksa dan bersikap kasar. Mungkin mentang-mentang merasa memberi ini itu lalu hendak senaknya. Ia pun mulai berkilat. Dan ketika benar saja laki-laki itu menghadang dan ia tak dapat lewat, Ang Tuako ini minta agar sukalah dia bersama-sama, Kio Eng tak sabar maka ia mendorong dan laki-laki itu disuruhnya minggir. Maaf, aku harus pergi, dan aku pun pergi. Terima kasih atas semua kebaikan kalian tapi jangan coba-coba memaksa aku untuk bersama kalian. Laki-laki itu mengelak. Ia tak mau didorong tapi kesempatan itu justru dipergunakan Kio Eng melompat. Ia bergerak dan tahu-tahu telah melewati orang ini, menuju pintu keluar. Tapi ketika Ang Tuako dan dua temannya berseru keras, malu dan penasaran maka mereka berjungkir balik dan Ang Tuako atau si jenggot pendek itu kembali tahu-tahu telah menghadang. Bu Beng Syo Chia, kau tak dapat menghargai kebaikan kami. Masa baik-baik kami memintamu lalu begini saja kau pergi. Tunggu, kami tak mau dipandang rendah. Kio Eng terkejut dan marah. Si jenggot pendek ini tiba-tiba mencengkeram pundaknya agar tidak melanjutkan langkah, dua yang lain mengetung di kiri kanan dan mencegah dia keluar. Dan karena sudah berkali-kali gadis ini menahan marah, beberapa kali bersabar karena orang dinilai berbuat baik, memberinya ini itu maka sekarang dia membentak dan marah melihat cengkeraman itu. Orang si Ang, aku dapat membayar kembali sewa. Kamar dan apa yang kau bayar. Tapi tak usah macam-macam kalau aku tak dapat bersamamu. Memangnya apa kalian ini, tikus-tikus busuk yang tak tahu diri. Kio Eng berkelit dan mengelak cengkeraman itu, lalu begitu dia mundur dan menggerakkan kaki kirinya maka melayanglah sebuah tendangan ke bawah pusar laki-laki itu. Des laki-laki itu berteriak dan menjerit mengaduh-aduh. Dia memegangi bawah pusarnya dan dua temannya yang lain terkejut. Tadi dua orang itu terpesona oleh kain panjang Kio Eng yang tersingkap, paha begitu halus dan putih terlihat. Indahnya. Tapi begitu teman mereka berteriak dan Ang Tuako mengaduh-aduh, tendangan Kio Eng tepat mengenai Ang Gauta rahasianya maka tentu saja dua yang lain terbelalak dan marah. Ang Tuako juga mendesis-desis dan dia berputaran sejenak seperti orang kena penyakit ayan. Nyeri dan sakit yang menusuk-nusuk begitu hebat rasa. Tapi setelah beberapa detik kemudian rasa sakit itu hilang, Kio Eng memang tidak terlalu keras menendang maka laki-laki ini membentak dan mengejar Kio Eng yang sudah menyelinap keluar. Gadis ini mempergunakan kesempatan selagi dua yang lain tadi bengong. Bu Beng Syo Chia, kau semakin tak boleh pergi lagi. Kau telah menyakiti aku. Hektometer, Kio Eng tiba-tiba ingin memberi pelajaran, kalau tidak begitu laki-laki ini barangkali akan terus mengejar-ngejar. Baik kalau kau bicara seperti itu, orang siang dan biar aku berhenti melihat apa yang hendak kau lakukan, but laki-laki itu sudah melompat, menubruk dan menerkamnya dan orang ini bagai serigala kelaparan yang tak mau membiarkan mangsanya lolos. Ia tidak lagi menerkam pundak Kio Eng melainkan buah dadanya. Buah dada Kio Eng memang montok dan besar, semua match laki-laki pun pasti melotot dan mengilar, apalagi pakaian gadis itu sengaja dibuat dengan belahan di tengah, hasil kerja gurunya sebelum turun gunung. Tapi begitu Kio Eng mengelak dan tertawa dingin, kepandayan laki-laki ini masih di bawah hangwangwe maupun anak buahnya maka Kio Eng mendengus dan begitu ia menggerakkan kakinya lagi maka ujung sepatu melayang dan untuk kedua kalinya lagi tepat menghantam bawah pusar lawan, kali ini lebih keras. Aduh! Laki-laki ini terpental dan bergulingan. Ia merintih dan meraung tak keruan dan berputar-putar melipat lutut. Namun ketika kemudian ia roboh dan tak bergerak-gerak lagi, pingsan, maka dua temannya mencabut gelok dan mereka itu maju menerjang Kio Eng. Keparat, kau mencelakai angtuaku. Jangan kabur. Kio Eng tertawa mengejek. Tentu saja ia tak perlu kabur karena kepandayan tiga orang ini amatlah rendahnya. Sedangkan hangwangwe dan delapan belas pembantunya saja tak takut ia hadapi, apalagi dua orang ini. Maka begitu ia berkelit dan kuku menjentik, golok mencelat terlempar maka dua orang itu berteriak dan sebagai pelajaran Kio Eng juga menghadiahi tendangan di bawah pusar. Kalian pun orang-orang yang tak pantas untukku. Pergilah, dan jangan coba-coba mengganggu aku lagi. Des-des dua orang itu menjerit, terlempar dan mengadu-adu dan seketika gemparlah tamu-tamu penginapan melihat itu. Yang bukan orang-orang Kang O, yang datang karena mengira Kio Eng pelacur kelas tinggi yang mencari mangsa di penginapan itu. Desas-desus telah menyebar di telinga para laki-laki hidung belang mendadak angkat kaki dan kabur. Tiga kali mereka melihat Kio Eng menendang anggauta rahasia, dapat mereka rasakan betapa sakit dan nyerinya. Maka begitu mereka terkejut dan tiga orang Ang Ho Piao Kio ini menjadi korban, semua gempar dan ramai maka penginapan itu menjadi ribut sementara Kio Eng melenggang dan meneruskan langkahnya keluar dari penginapan itu. Lase ketika membuat jera para laki-laki di situ termasuk empat orang Kang O yang tadi mengejek, Ang Tuako dan kawan-kawannya. Mereka ini pun mengkret dan kuncup nyalinya. Sekali gemrakan saja Kio Eng mengalahkan tiga orang itu, dapat diukur betapa tingginya kepandayan gadis itu. Dan ketika mereka tiba-tiba tak berani coba-coba dan otomatis membiarkan Kio Eng pergi, gadis itu tertawa mengejek maka dengan tenang dan langkah pasti gadis ini meninggalkan tempat itu. Kaum lelaki yang semula menganggapnya gampangan mendadak menjadi pucat. Mereka melihat Kio Eng tak ubahnya siluman ganas yang sewaktu-waktu dapat menerkam mereka. Dan ngeri oleh hajaran gadis itu yang selalu menendang anggota rahasia, ini membuat kaum lelaki gentar maka penginapan itu menjadi bahan pembicaraan sekaligus kekaguman yang bercampur kengerian tentang sepak terjang Kio Eng. Mereka terus membicarakan itu sampai datangnya seorang pemuda baju putih, yang tertegun dan mendengar ribut-ribut itu dan terbelalaklah pemuda ini mendengar itu semuanya. Tapi ketika ia tertawa dan mengangguk-anggukkan kepalanya, pemuda ini bukan lain adalah tanhang maka bergeraklah pemuda itu mengejar Kio Eng. Semalamnya kehilangan jejak dan berputar-putar di sekitar Bulem. Lah menuju ke selatan. Sendiri? Bagus, coba kususul. Hei pemilik lasmen yang melihat tanhang bergerak tiba-tiba berseru. Kau mau apa, anak muda? Gadis itu galak bagai harimau diganggu anaknya. Jangan coba-coba mengejar. Nanti anumu ditendang. Haha, benar, yang lain tertawa dan berseru pula. Pingsan kau nanti, anak muda. Sayangilah milik satu-satumu itu atau nanti tak dapat menikmati surga. Kau masih muda. Namun tanhang tersenyum dan menoleh. Ia melambaikan tangan dan kakinya terus bergerak melangkah. Dan ketika ia nampak melangkah begitu enak namun tahu-tahu telah jauh di jalan raya, gerak kakinya ternyata cepat dan luar biasa. Maka pemuda itu lenyap dan hanya suaranya saja yang terdengar. Terima kasih, aku dapat menjaga diriku, saudara-saudara. Dan sesungguhnya ia adalah orang yang ku cari-cari. Selamat tinggal. Tanhang tak terlihat lagi di depan losmen. Pemilik dan beberapa orang berlari melihat dan alangkah kagetnya mereka itu karena anak muda yang baru saja di depan mereka itu tahu-tahu sudah jauh di sana, hampir di batas kota. Dan ketika pemuda itu berkelebat dan melayang ke atas, meloncat dan lenyap melewati pintu gerbang yang tinggi. Maka sadarlah mereka bahwa pemuda baju putih itu pun kiranya bukan orang biasa. Iblis, ilmu meringankan tubuhnya hebat sekali. Airh, tentu hebat kalau pemuda dan gadis itu bertemu. Benar, suara yang lain menyaut. Mari kita susul mereka, cam tuaku. Siapa tahu bakal. Ada pertandingan seru. Inilah dua orang kengow yang masih tersisa di situ. Teman mereka yang lain sudah pergi dan gentar tapi mereka masih bercakap-cakap sendiri. Melihat gerak-gerik tanhang mereka tertarik, pemuda itu tenang-tenang saja dan sama sekali tidak menunjukkan muka gentar. Dari sini saja mereka tahu bahwa tanhang adalah pemuda berisi. Dan ketika benar saja pemuda itu melompati pintu gerbang dan ilmu meringankan tubuhnya demikian luar biasa, mereka terkejut sekaligus tertarik. Maka dua orang ini menyusul tapi bayangan tanhang tentu saja tidak kelihatan. Dan ketika orang-orang itu bubaran sementara dua orang kengow terakhir mengejar tanhang, tanhang sendiri mengejar kiok yang maka gadis yang baru saja menumpahkan kemarahannya di penginapan itu berlari cepat melepas ke jengkelan. Kiok yang menuju ke selatan tapi di sebuah hutan tiba-tiba ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, yakni duduknya seseorang membelakangi dirinya, membuat api unggun dan di atas api itu tampak beberapa ekor ikan gurami besar dipanggang. Kiok yang merasa aneh bagaimana di tempat itu ada gurami, padahal ia tak melihat empang atau sungai. Dan ketika bau ikan bakar menusuk hidungnya dan mau tak mau ia pun tiba di mulut hutan ini, laki-laki itu memang duduk di situ maka dengan kaget kiok yang mendengar sapaan lembut, orang itu masih membelakanginya. Bu Beng Syo Chia, mari nikmati ikan bakar bersamaku. Lihat, mereka sudah matang. Kiok yang terkejut. Ia tiba-tiba terbelalak karena namanya ternyata sudah dikenal. Ia tak tahu siapa laki-laki ini tapi rambut lelaki itu yang sudah mulai beruban menunjukkan bahwa tentu dia bukan pria muda lagi. Dan anehnya, ini. Yang membuat Kiok yang tertarik, laki-laki itu juga berkacamata. Gagan kacamata di belakang telinganya itu nampak. Baru kali ini ia bertemu dengan orang yang berkacamata. Dan karena ia sendiri juga berkacamata dan sapaan lembut tadi menggetarkan hatinya, ia melompat dan ingin tahu maka Kiok yang terkejut sekaligus tertegun ketika laki-laki ini menoleh, tersenyum lebar, tangan membalik ikan bakar yang sudah matang. Mari duduklah, Bu Beng Syochia. Ada empat ikan bakar. Untuk kita. Dua untukmu dan dua untukku. Kau tentu lapar karena belum sarapan. Duduklah, buat apa tergesa-gesa. Sepasang mata lembut namun tajam luar biasa menyambut Kiok Eng. Sekarang Kiok Eng melihat jelas wajah laki-laki ini. Usianya sekitar 40 tahun dan wajahnya gagah serta cakap. Jenggot pendek juga menghiasi dagunya dan kumisnya yang tipis beruban terpampang manis. Jenggot itu juga sudah ada yang memutih namun biarpun begini tetap saja laki-laki ini gagah. Dia tampak jantan dan gagah benar. Kiok Eng kagum. Tapi ketika pandang matanya bentrok dengan sepasang mat laki-laki ini dibalik kacamata putihnya, sepasang matu, tajam yang mencorong bagai naga maka Kiok Eng tertegun dan tak terasa ia pun tergetar dan mundur. Wibawa atau wajah serta pandang matu itu begitu besar, berpengaruh. Si, siapa kau Kiok Eng sampai tergagap, namun akhirnya mampu menenangkan guncangan hatinya. Bagaimana tahu namaku dan apa maksudmu mengundangku kemari? Eh, haha, haha laki-laki itu tertawa, tiba-tiba tak dapat menahan geli. Aku tak mengundang maupun menolakmu, Nona. Aku sudah di sini dan kebetulan kau pun lewat sini. Nah, karena kau tentu melewati aku dan tak enak rasanya diam begitu saja maka ku tawari kau dan diterima atau tidak terserah dirimu. Kalau kau mau melanjutkan perjalananmu silahkan, aku juga tidak mengganggu. Kiok Eng tertegun. Tawa dan pandang mati laki-laki itu tiba-tiba begitu sejuk dan enak didengar. Tawanya lembut sesuai dengan wajahnya pula. Wajah itu meskipun gagah tapi juga lembut. Hektometer, dan ia pun dipersilahkan melanjutkan perjalanannya lagi kalau mau. Kiok Eng tiba-tiba merasa ditantang. Dan karena ia tertarik dan curiga kepada laki-laki empat puluhan tahun ini, yang tersenyum dan memandangnya bersinar-sinar, maka ia pun lalu duduk dan penasaran menatap tajam wajah itu, yang biasa dan tenang-tenang saja. Maaf, kau tahu namaku. Tentunya aku boleh bertanya siapakah kau ini dan bagaimana mengenal aku. Bukankah baru kali ini kita bertemu? Haha, benar. Tapi aku sudah melihatmu sejak kemarin di Bulem. Dan tadipun aku juga melihat sepak terjangmu. Haha, tahu rasa orang-orang itu. Memang harus dihajar. Eh, kau tahu itu. Kau melihat semuanya Kiok Eng terkejut. Benar, tapi aku cuek saja. Mendahului dan memanggang ikan di sini tapi tak taunya arah perjalananmu malah sama denganku. Hektometer, ini namanya jodoh. Kau hebat dan luar biasa sekali. Tapi kau berapa lama meninggalkan kota? Kurang lebih sepuluh menit yang lalu. Kenapakah sepuluh menit yang lalu? Ah, aku juga sepuluh menit yang lalu. Tapi kau, kau sudah duduk dan memanggang ikan di sini. Dan aku tak melihat bayanganmu. Haha, lupakan itu, Bu Beng Syochia. Buat apa dipikir dan untuk apa pula? Eh, ikan ini sampai hangus Kiok Eng terkejut dan membelalakan mata. Dialihkan perhatiannya karena ikan di atas api mulai hangus. Laki-laki itu terlambat membalik tapi sekarang ia tertawa dan mengangkat ikan itu. Dan ketika satu demi satu diletakkan di atas daun segar, Kiok Eng masih terbelalak tapi pura-pura tak dilihatnya. Maka laki-laki itu menawarkan. Mari, mari, Bu Beng Syochia. Ambil bagianmu dan kita sorapan. Maaf, minumnya hanya air putih dan silahkan minum kalau kau pun mau. Laki-laki itu mengambil botol air minumnya, sebotol air putih segar tapi Kiok Eng tak bergerak juga sejak tadi. Gadis ini sedang terkejut dan tertegun akan jawaban tadi. Bahwa laki-laki itu sudah meninggalkan kota 10 menit yang lalu dan sudah memanggang ikan pula di sini, padahal dia juga berlari cepat tapi tak melihat laki-laki ini di depannya. Tapi ketika ia ditepuk dan sadar dari kekagetannya, rasa bengongnya lenyap mendadak ia merah pada memandang laki-laki itu, tidak segera menerima tawaran ikan panggang. Maaf, aku tak mau menyentuh makananmu kalau pertanyaanku belum dijawab. Siapakah kau dan dari mana asamu? Hektometer, itu? Haha tawa itu lagi-lagi pecah, renyah. Aku orang siang, Bu Beng Syochia. Namaku Lip. Jadi lengkapnya adalah Yang Lip. Dan asalku? Ah, aku tak berasal dari mana-mana. Tempat tinggal ku tak tetap, aku perantau miskin. Aku, suara itu tiba-tiba merendah. Aku mengembara mencari anak-anakku yang hilang. Kiyokeng terkejut. Wajah yang gagah dan cakap itu mendadak berkerut, muram. Lalu ketika dua titik air mati menetes turun maka pria ini menangis. Tapi begitu laki-laki itu merasa dua titik air matanya sendiri mendadak ia mengusap dan tertawa lagi. Pengendalian dirinya begitu cepat. Eh, apa yang ku lakukan ini? Cengeng benar. Haha, ayo makan, nona. Sekarang pertanyaanmu sudah ku jawab. Kiyokeng kagum. Tiba-tiba ia sudah melihat wajah yang gembira dan berseri-seri lagi. Orang itu, pria berumur empat puluhan tahun ini, ternyata dapat menindas perasaannya begitu cepat, ia sudah pulih lagi dan tawanya yang empuk serta lembut itu terdengar lagi. Dan ketika ia menawarkan sepotong ikan besar dan Kiyokeng menerima, ia terharu sekaligus kagum maka ia melihat laki-laki itu sudah menggigit ikannya. Wah, empuk, gurih sekali. Dagingnya tebal. Kiyokeng terbawa. Ia menggigit dan tertawa dan tiba-tiba ia seakan sudah berkenalan lama dengan laki-laki ini. Sikap dan pandang matanya yang lembut benar-benar lain dari sikap atau pandang mati laki-laki kepadanya. Biasanya, sorot kekaguman dan berahi tampak pada pandang mati setiap lelaki yang memandangnya. Tapi Yong Liu ini, pria ini, sama sekali biasa-biasa saja dan tidak tampak berminyak seperti biasanya laki-laki lain memandang. Memang dia melihat ada pandang mati kagum pada laki-laki itu, tapi tidak terisi berahi atau hal-hal semacam itu. Pandang mati ini bersih dan betul-betul kekaguman murni, terbukti dari pujian pria ini diselah selamakannya bahwa ia cantik, itu saja. Dan ketika pria itu melanjutkan makannya dan sepotong ikan gurami sudah habis, disusul yang kedua maka laki-laki itu tertawa ketika Kiok Eng bertanya apakah betul dia cantik. Pertanyaan yang sesungguhnya bersifat pancingan apakah betul laki-laki ini tidak memujinya dibalik berahi. Haha, cantik. Kau memang cantik, cantik sekali. Dan kecantikanmu itu semakin merangsang dengan gaya pakaianmu yang seperti ini. Lihat, kau sengaja membuka belahan bajumu memperlihatkan sebagian milikmu yang seharusnya tak boleh diperlihatkan pria lain. Dan kau menggunakan pula kain panjang seperti model orang-orang barat itu. Hektometer, kalau kau anakku tentu sudah kuji tak, ku larang dan tak boleh berpakaian seperti ini. Tapi untunglah, kau bukan anakku. Haha, Kiok Eng terkejut. Ia jadi merah oleh kata-kata ini tapi justru tampaklah olehnya bahwa pria empat puluhan tahun ini tak tergerak pirahinya oleh kecantikannya. Pria ini biasa-biasa saja dan bahkan mengkritik model pakaiannya yang seperti itu. Ini adalah perbuatan sebuahnya biha icu, sejenak ada rasa panas dan merah di mukanya itu. Tapi mendengar bahwa ia akan dijitak, kalau ia putri laki-laki ini maka Kiok Eng mendongkol menjawab, tak kalah garang. Kalau kau berani menjitaku maka aku pun juga akan menjitak kepalamu, biarpun kau ayahku. Haha laki-laki itu tertawa bergelak. Kau berani dan kurang ajar, Bu Beng Syo Chia. Tapi justru ini yang membuatku semakin tertarik. Hektometer, wajahmu mengingatkan akan seseorang. Dan usiamu, ah, tepat sekali dengan usia putriku sekarang. Kau tentu 18 tahun umurmu. Tepat tidak? Kiok Eng mengangguk. Benar. Dan sekarang kau mau kemana? Mencari apa? Kiok Eng tiba-tiba ingat. Ditanya begini mendadaknya. Berseri. Tadi laki-laki itu berkata bahwa dari kota Bulim ke situ hanya 10 menit saja, itu pun sudah memanggang ikan dan menunggunya. Berarti laki-laki ini tentu orang lihai dan ingin benar ia tahu sampai di mana kelihayanya. Bukankah ia memang mencari orang-orang lihai untuk menggempur dan menghancurkan Dewa Matuk Keranjang? Kalau ini orang yang dapat diandalkan maka harus dibujuknya, ditempelnya. Maka begitu ia melompat dan tidak menghabiskan sisa ikan, ia berseri dan bersinar maka ia berseru. Yang tuaku, kakak Yang, aku sedang mencari dua orang musuh besarku yang amat lihai. Kalau kau dapat membantuku menangkap atau merobohkan musuh-musuhku ini maka apapun siap ku berikan untukmu. Hektometer, bagaimana kau memanggilku tadi pria ini membetulkan letak kaca matanya, berkedip. Yang tuaku, ah, kau sudah gila? Usiaku dua kali usiamu, anak bengal. Sebut aku paman atau nanti ku tampar pantatmu. Aku tak perlu kau rayu dan tak dapat dirayu. Apa? Kau bak perlu merayuku. Aku bukan seperti orang lain yang akan mudah jatuh cinta padamu. Bukan, bukan itu Kio Keng tiba-tiba membentak, wajahnya terbakar. Aku ingin mendengar lagi bahwa kau akan menampar pantatku. Coba ulangi. Pria ini tertegun. Sekarang ia melihat kemarahan Kio Keng tapi tak peduli, alis matanya berkerut namun tiba-tiba ia tertawa. Dan ketika ia mengangguk dan ditantang untuk mengulangi, tentu saja ia bisa maka ia pun berkata. Hektometer, apa susahnya mengulangi kata-kata? Benar, aku akan menamparmu kalau kau menyebutku yang tuaku. Aku pantas sebagai pamanmu, bukan kakak. Nah, jangan panggil yang tuaku atau nanti pantatmu ku gebuk. Kau berani? Kau bisa? Baik Kio Keng tiba-tiba terbakar. Lihat dan dengar kata-kataku, orang si yang. Aku tetap dan akan memanggilmu yang tuaku. Nah, yang tuaku. Yang tuaku, Kio Keng mulai memanggil-manggil nama orang ini, bukan sebagai rayuan melainkan tantangan untuk melihat bukti kata-kata laki-laki itu. Dan ketika Yong Lip, laki-laki ini, terbelalak dan tertegun mendengar gadis itu terus memanggil-manggilnya sebagai yang tuaku mendadak. Ia bangkit berdiri dan tanpa sungkan-sungkan lagi ia menampar pantat Kio Keng. Anak bengal, disuruh memanggil paman malah menyebut kakak. Baik, aku pun akan membuktikan kata-kataku dan setiap panggilan berarti setiap tamparan. Plak-plak Kio Keng terkejut dan berkelit, tetap saja kena dan ketika sepuluh teriakan juga berarti sepuluh tamparan. Kian lama kian pedas akhirnya Kio Keng menjerit dan menerjang lawannya itu. Jari-jarinya terbuka dengan serangan maut tangan pedang. Keparat, kau kira apa kau ini? Enak saja menampar pantat orang. Mampuslah, mut sepasang tangan pedang menyambar dari kiri kanan, menghantam laki-laki itu tapi alangkah kagetnya Kio Keng ketika dengan mudah laki-laki ini mengelak. Sederhana dan ringan sekali orang Xiong ini berkelit. Dan ketika empat bacokan tangan pedang lewat sia-sia, mendesing dan laki-laki itu hanya mendengus atau tertawa pendek-pendek maka semua serangan Kio Keng gagal dan bukan main kagetnya gadis itu melihat kehebatan lawan. Bagus, rupanya kau mulai pamer. Baiklah, awas. Seranganku dan sekarang hati-hatilah, tartar rambut di kepala Kio Keng meledak, kaku menotok lawan dan laki-laki itu berseru keras. Ia sudah mendapat bacokan tangan pedang dan kini tiba-tiba serangan rambut sakti. Ia terbelalak dan mengeluarkan seruan keras, seruan yang disangka Kio Keng sebagai tanda kaget atau gentar. Tak tahu bahwa seruan itu sebenarnya lebih bersifat heran dan kaget, bukan kaget karena gentar tapi kaget karena mengenal gaya serangan itu, sinmau sinhoat atau silat rambut sakti. Dan ketika ia mengelak dan mulai bergerak dengan langkah-langkah aneh, maju mundur dan semua lecutan mengenai tempat kosong, sama seperti kiam chiang atau tangan pedang tadi maka laki-laki ini bergumam. Heran, kau mainkan sinmau hoat, berarti kau murid sinmau sinisi nenek galak. Dan kau tadi mainkan kiam chiang, milik nenek bihawe adan bigiok. Hi, kau murid nenek-nenek itu, bocah bengal. Pantas begini liai, SST-SSTT laki-laki itu menggeser-geser kakinya dengan cepat sehingga ujung celananya mendesis-desis. Ia berseru dan mengelak sana sini dan sekalipun belum pernah membalas. Dan ketika ia membelalakan mati sementera kiokeng kaget dan tersentak berjingkat, laki-laki ini tahu asal mula ilmu-ilmunya maka lawan tiba-tiba menghela nafas panjang pendek dan ketika satu lecutan rambut menyambar mukanya mendadak ia menangkis. Plak. Dan, kiokeng terpelanting. Bukan main kagetnya gadis itu menerima tangkisan ini. Baru sekali ia beradu tenaga dan seketika itu juga ia terguling-guling. Kiokeng kaget bukan main. Tapi ketika ia meloncat bangun dan menghentikan serangannya, lawan membalik dan menginjak padam sisa-sisa api unggun maka laki-laki itu bergumam tak jelas dan, pergi meninggalkan kiokeng. Hei, kiokeng terkejut, berkelebat dan mengejar lawan. Tunggu orang siang, kita masih belum selesai namun begitu ia berjungkir balik dan tiba di depan orang ini tiba-tiba laki-laki itu memutar tubuhnya kembali dan melangkah lebar ke arah semula. Kiokeng membentak dan berkelebat lagi menghadang laki-laki itu tapi orang siang ini pun membalik dan memutar tubuhnya lagi. Dan ketika tiga kali berturut-turut kiokeng menghadang selalu bertebu punggung, ia marah sekali maka kiokeng menggerakkan tangan dan punggung itu dihantamnya. Tapi begitu laki-laki itu menangkis tanpa menoleh, serangkum angin dasyat menyambutnya maka kiokeng terjengkang dan laki-laki itu sudah bergerak cepat tak mau diganggu lagi. Aku tak mau bicara. Kawanak bengal harus sedikit bersopan santundes. Kiokeng terguling-guling dan terlempar. Ia kaget bukan main dan hampir tak percaya. Tiga kali ia menyerang tapi tiga kali itu pula ia gagal. Namun ketika ia meloncat bangun dan laki-laki itu sudah meninggalkannya dengan langkah lebar-lebar, sebentar kemudian sudah masuk ke hutan dan ia tertinggal maka kiokeng berteriak dan memanggil laki-laki itu, ilmu meringankan tubuhnya dipergunakan. Paman Yong. Laki-laki itu menoleh. Ia tersenyum dan rupanya gembira oleh panggilan ini. Kiokeng sudah tidak memanggilnya Yong Tuako lagi. Gadis itu sudah mulai tahu adat. Tapi ketika ia menggerakkan kakinya lagi dan kiokeng mengejar, pria ini sudah meneruskan langkah maka dengan terbelalak dan muka pucat kiokeng melihat betapa ia tak mampu mengejar lawan, padahal ia sudah tancap gas. Paman Yong. Tunggu. Laki-laki itu tertawa. Ia tetap melangkah lebar-lebar sementara kiokeng sudah mengerahkan ilmunya Sin Bian Gin Kang. Dengan ilmu meringankan tubuh ini ia terbang melewati pohon-pohon besar dengan amat cepatnya. Kiokeng bagaikan burung besar yang berkelebatan tanpa sayap. Sepasang lengannya itulah yang kini dikembangkan menyerupai sayap. Tapi ketika tetap saja ia tak mampu menyusul sementara orang Shiong itu enak melangkahkan kakinya lebar-lebar, tetap dengan jarak yang tetap pula sehingga amat mengherankan tapi juga mengagetkan bagaimana bisa begitu, kiokeng seketika sadar bahwa ia berhadapan dengan orang yang betul-betul berkepandaian tinggi. Maka gadis yang berteriak tapi tak dihiraukan ini tiba-tiba menjadi marah sekali. Paman Yong, berhenti. Atau nanti ku robohkan kau. Ancaman ini disambut tawa pendek laki-laki itu. Ia kini sudah keluar hutan dan kiokeng jatuh bangun di belakang. Menyusul orang ini seperti mengejar pesawat terbang jet saja. Dan karena kiokeng sudah marah tak dihiraukan lagi, ia meraup ginciam atau jarum peraknya maka 20 sinar putih berkeredat menyambar laki-laki itu. Berhenti, atau kau mampu serser. Namun kiokeng kaget sendiri. Lawan tak mengelak atau seperti tak tahu sambaran jarum-jarumnya itu, padahal kepandainya sudah demikian tinggi. Dan ketika ia berteriak dan menyesal kenapa berlaku ganas, jarum mengenai punggung laki-laki itu tiba-tiba ia tertegun karena seperti membentur punggung baja saja. Jarum-jarumnya itu runtuh, patah-patah. Dan saat itu barulah orang syiong ini menoleh, tertawa. Bocah, lain kali harus berlaku sopan lagi kalau ingin bertemu denganku. Sekarang ini menyesal sekali aku terlanjur jemuh melihat wajahmu. Nah, selamat tinggal dan mudah-mudahan ada jodoh untuk ketemu lagi. Kiokeng terkejut. Laki-laki itu mengebutkan lengannya dan mendadak ia lenyap. Segulung asap membungkus dirinya dan ketika asap ini bergerak tahu-tahu ia telah meluncur di atas bukit. Di luar hutan itu ada bukit lagi di mana kemudian asap ini turun dan lenyap di punggung bukit sebelah sana. Dan ketika Kiokeng tertegun dan terisak-isak, kemarahan dan kekecewaannya menjadi satu maka muncullah bayangan Tan Hong, pemuda baju putih itu. Bu Beng Syo Chia, aku mencari-carimu. Kiokeng menoleh. Ia terkejut dan kaget melihat pemuda ini. Tan Hong tahu-tahu di mulut hutan itu dan sempat melihat asap putih yang menghilang di balik bukit. Pemuda itu pun tampaknya juga ternganga, takjub. Tapi begitu ia menyeringai dipandang Kiokeng, maju dan tertawa hahahihi maka ia menjura. Nona, aku tadi mendengar pekikanmu. Siapa Paman Yong itu, dan kau, eh, rasanya habis bertempur. Tan Hong memang heran, ia melihat pakaian Kiokeng yang penuh dibu, dari kejauhan sempat melihat gadis ini sedang menyerang seseorang. Tapi begitu ia terbelalak maka Kiokeng yang sedang kecewa oleh Paman Yong itu tiba-tiba melengking dan menerjangnya. Kini semua kemarahan ditumpahkan kepada pemuda ini. Tan Hong, kau pemuda kutubuduk. Ada apa mencari-cariku dan mau apa? Terimalah, kematianmu sudah. Dekat sing. Tangan pedang gadis ini menyambar, langsung membabat leher Tan Hong dan tentu saja Tan Hong terkejut. Tapi karena ia selalu waspada dan sejak tadi ia siap sedia, Kiokeng sedang marah maka ia pun menangkis dan duk, dua-duanya terpental.